Intro Nama ku Aldi Aku bisa dibilang seorang penggemar Acara Nightmare Site ini Aku sering mendengarkannya bersama teman-temanku Bahkan terjarang Kami datang langsung ke adegan radio Yang berada di jalan cipeng ganti itu Dan malam ini Aku akan menceritakan pengalamanku Saat Aku coba Menepis mitos Jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian Malam itu adalah malam Jumat Seperti biasa Teman-teman mengajakku Untuk dengerin bareng Nightmare Site Langsung di adegan radio Tapi entah kenapa malam itu Aku enggan untuk berpergian Dan menolak ajakan temanku itu Aku berdali Ingin mencoba untuk mendengarkan Nightmare Site sendirian Demi sensasi berbeda yang ingin kurasakan Demi sensasi berbeda yang ingin kurasakan Mereka pun akhirnya meninggalkanku Bergegas dengan sepeda motor menuju adegan radio Dan meninggalkanku seorang diri di tempat tongkrongan Tempat tongkronganku itu Adalah sebuah warung kecil Yang di depannya terdapat balai yang terbuat dari kayu Ada pohon bambu Yang tak jauh jaraknya Beberapa meter di sampingnya Dan juga area pemakaman keluarga yang tidak begitu luas Meskipun ingin mendengarkan sendirian Tapi pada kenyataannya saat itu Aku bersama seorang penjaga warung Yang biasanya kami panggil AA Ya Walaupun memang Dia Tidak ikut mendengarkan Nightmare Site Takut katanya Aku nyalakan radio Yang kau putar dari handphone ku itu Lalu ku loudspeaker handphone ku ini Agar bisa terdengar Aku lihat AA memang sedang sibuk dengan urusan warungnya Yang memang saat itu sedang sepi Malam itu terasa sangat sunyi Karena tempat tongkrongan atau warung ini Lumayan jauh deh rumah-rumah lain di sekitarnya Apalagi Seperti yang aku bilang tadi Ada pohon-pohon bambu Dan di belakangnya ada pemakaman keluarga Satu kondisi yang pas Jika mendengarkan Nightmare Site disini Begitu pikirku Jika sudah lewat jam 10 malam Nyaris sudah tidak ada lagi kendaraan yang berlalu lalang Karena bisa dibilang Ini memang jalan perkampungan Cerita Nightmare Site pun dimulai Aku mulai bergidi ketika Cerita Nightmare Site itu menceritakan Tentang seorang insan muda Perempuan Yang baru mengetahui di belakang rumahnya Adalah kuburan umum Apalagi saat aku menoleh dan tersadar Iya di belakang ini juga kuburan Satu kondisi yang sama Aku mulai rasa dan sugesti diri Kalau apa yang kurasakan ini hanya efek dari Ketakutan saja Bukan karena ada sesuatu Ataupun memang angker disana Karena memang biasanya ketika mendengarkan Nightmare Site bersama-sama Tidak pernah terjadi apa-apa Aku pun beranjak memberi jajanan Kuliah si AA Penjaga warung itu Sedang duduk Membelakangi Membelakangi aku Badannya mengarah ke TV yang ditonton A Beli kopi A A Tapi entah kenapa Dia tidak menggubrisku ketika aku ajak bicara Dia masih duduk membelakangi Aku sambil menonton TV yang Aku lihat saat itu Tidak jelas gambarnya Aku Kopi lah Eh jatuh Nonton apa Renjek gitu gambarnya Benerin dulu atau antenanya Pak Begitu kataku Yang kulihat di layar TV itu Yang kulihat di layar TV itu Hanya Gambar semut yang Yang terlihat seperti TV rusak Meski 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 tidak ditanggapi Aku bersikuku terus mengajaknya ngobrol Tapi tetap saja ia menatap terpaku ke layar TV Yang tidak jelas dan bising itu Aku Aku pun memilih kembali duduk di balai itu Baru saja aku duduk Beberapa saat kemudian Dia keluar dari warung Melewatiku Dan berjalan Ke arah samping warung Dekat pohon bambu itu Dan melewati ku begitu saja Tanpa basa-basi Tidak ramah seperti biasanya Mana sih alat Aku tunggu Beberapa menit Dia juga Tidak kunjung datang Tuh Mana sih alat Seperti ini Jahil nih kayaknya si anak aku takutin Begitu keluhku Dia tidak berkata apa-apa ketika meninggalkan warungnya Karena mulai merasa tidak nyaman sendirian di sana Aku pun memutuskan untuk menyusulnya Aku berjalan memberanikan diri Menyusuri jalanan sepi itu Ke arah pinggir warung Sangat gelap Aku nyalakan flashlight dari handphone ku Untuk sekedar menerangi langkahku Hingga Langkahku terhenti Saat cahaya senter dari handphone ku itu Menyoroti Sejenis kain lusuh Yang Tersangkut diantara Pohon-pohon bambu Ah Kupikir itu karung berwarna putih Tersandar diantara pohon-pohon bambu Aku semakin mendekatinya Hingga perasaanku Semakin kuat Dan merasa Ada sesuatu yang Yang memperhatikan ku Seperti mengancam ku Tapi entah apalah itu Gulu kuduku mulai berdiri Ketika Tiba-tiba saja Tercium Bau 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 anjir Ya Bau anjir yang Menyeruak Seperti bangkai Gusuk Dembau sekali Aku pun tidak jadi meneruskan perjalananku Dan ketika aku hendak berputar arah kembali ke warung Tiba-tiba saja Tepat di depanku Ada sosok yang berdiri tegap Terbalut kain kafan rusuh Wajahnya pucat Dan matanya Melotot Membelalak pada aku Jelas Sosok pocong Aku hanya Hanya bisa terdiam Terpaku melihat sosok pocong itu Aku lihat kelopak matanya biru menghitam Dengan kapas yang masih menggumpal Tersumpal di hidungnya Hingga Satu lompatan saja Kemudian Sosok itu menghilang dariku Seketika itu aku langsung berlari melarikan diri Berbarik lari ke arah warung Hingga sampai Aku menjatuhkan beberapa barang di warung itu Hingga menimbulkan kegaduhan Dan tiba-tiba saja Si A.A. penjaga warung itu keluar dari warungnya dan menghampiriku Dengan nafas terengah-engah Aku pun menceritakan kalau tadi Aku berniat menyusulnya ke belakang Karena melihat Si A.A. keluar dari warung dan tidak kembali Tapi dia menyanggahnya Dan berkata pada aku Bahwa sedari tadi Di warung itu Dia berada di dapur untuk mencuci piring dan gelas kotor Yang lokasinya memang ada di Belakang warung itu Bahkan dia tidak merasa nonton TV tadi Karena TV itu sudah Rusak sekitar seminggu yang lalu Tidak bisa menyala Berarti yang tadi kulihat itu Bukan si A.A. penjaga warung sebenarnya Melainkan yang menyerupai si A.A. penjaga warung Dan sosok pocong itu Sampai sekarang masih terekam jelas Di pikiranku Tidak mulai saat itu Aku tidak pernah berani lagi Mendengarkan Nightmare Said sendirian Dan mungkin ini juga jadi peringatan untuk kamu Yang masih meragukan Jangan pernah dengerin Nightmare Said ini Sendirian Terima kasih telah menonton